7bit 8bit lagi ngapain itu gang? lagi kursus minis game ada pesanan 8 unit dari kota balu 5 cw 8 cw eh 5 cw 3 cw itu semua kamu injek ya? ini injek aja biar sempet kalau pakai kabel tekan corak yang ini ini jelek semua nih yang itu belum dites berarti mau dites berapa? 16 ya? beras biji yang untuk kepalu ya tesin dulu nanti abis itu di langsung di packing di packingin satu-satu nih dikasih bubble satu injek kan berapa jam? satu injek biasanya menempuk 4 jam itu berapa kb itu? 163 ya? ini yang lagi jalan satu, dua ini juga lagi injek ya? ini ini lagi injek juga ini injek, ini juga di injek ini yang di injek? gak harus OFW, CFW loh ini ini CFW, CFW juga di injek ya? oh iya mantep nah ini suatu trik ya? ini kan saya dapat pesenan dari Palu 8 unit CFW nya 5 3 nya OFW, dia gak mau semua CFW jadi ada minta OFW nya juga nah kalau mau cepat ya kan minta full game yang dari Palu ini dia minta jadi semua game sama buat rental jadi kalau gamenya sama enak jadi saya gak ngisi gamenya satu-satu kalau satu-satu kelamaan jadi kalau dua unit udah saya isi game isi di game game yang PKG itu oh PS3 itu udah selesai langsung saya injek ya jadi 2 unit kita injeknya ke 2 unit jadinya kan 4 unit 4 unit jadi kita injeknya 4 unit jadi 8 unit selesai gitu caranya itu salah satu trik supaya cepat pengisiannya kalau udah cepat tinggal kita tes tes satu persatu PS nya lancar gak ada kendala mudah-mudahan gak ada kendala ya jadi di tes terus kita kirim ke Palu dari dari Ponteana Kocok yang ada ada ini di ini tih 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 ini ketiga kalinya ya saya kirim PS3 ke Palu, Sulawesi Tengah yang pertama itu kan anggota-anggota kepolisian pesen 7 unit buka rental terus yang kedua anggota juga pesen 5 unit kalau nggak salah anggota kepolisian juga lainnya ketiganya bukan anggota sih orang biasa dia pesen 8 unit nah 8 unit ini kan beratnya lumayan toh kalau di total itu hampir kalau satu kilonya kan 4 4 4 kilo ya sekali 8 32 lebih lah lah ini saya sarankan saya coba pakai apa tuh kargo jadi kargo itu langsung ke bandara nanti tapi nyampe sana itu ngambil sendiri jadi orang-orang kargo tuh nggak ngantar ke rumah tapi harus ngambil sendiri harganya lebih murah daripada pakai ekspedisi kayak jen e atau jen t atau pos tapi harus ambil sendiri nah ini coba dulu biasanya sih pernah biasanya saya sih pernah kalau ke Papua biasanya saya gitu kan kalau agak agak banyak pengirimannya tapi dengan syarat harus di atas 10 kilo kalau dibawa 10 kilo nggak bisa lewat kargo bisa tapi mungkin tapi harganya sama jadi enggak ada efeknya mendingan ya sp spdisi biasa kalau dibawa 10 kilo kalau data 10 kilo bagi kalian kalau mau pesen PS3 ya di atas 10 kilo atau di atas 4-4 unit yaitu pakai kargo bisa lebih murah itu salah satu salah satu caranya ini saya langsung ke bandara sekalian ini jalan-jalan di Pontianak biar kalian tahu terus langsung kamera diterima nah itu ini suasana kota Pontianak biar kalian tahu yang di luar Pontianak jadi pengiriman ke Palu pakai kargo nggak bisa tadi di Garuda Indonesia tadi saya tanya masalahnya pesawat yang ke Palu itu sedikit ya katanya sehari cuma dua kali gimana gitu loh jadi nggak bisa bahkan kalau bisa tuh lumayan sekilu cuma 23.000 ke 24.000 tuh murah banget sebetulnya dibandingkan pakai eh jen-e atau ya seperti jen-e tuh jente sekilonya bisa 50.000an selisihnya separuhnya kan jadi mau nggak nggak mau nih 8 unit PS3 coba saya kirim lapos lah pos pos lebih murah daripada jen-e nah nanti cobaan pakai yang paket jumbo ekonomi biasanya ada yang lebih murah bisa langsung aja nanti saya ke kater pos mau kirim barangnya ngelak pos aja jadi aku bisa membayang dari saya setelahnya 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 setelah Terima kasih telah menonton!